Oke, jadi Quran itu adalah bahan ajar Karena itu kita sedang mengajarkan Quran kepada perspektif didik Bukan sedang membahas pembelajaran dari aspek Quran Kalau nanti Anda mau mengkaji pembelajaran dari aspek Quran itu masuk tafsir Bisa dengan tafsir tematik tentunya Misalkan evaluasi pembelajaran dalam Al-Quran Itu kan tematik Nah, pembelajaran Al-Quran dapat menjadi variatif Jadi, apa namanya Quran ini kan kalau hanya kita bahas Quran tanpa lihat-lihat dimensinya Aspek-aspeknya itu kan cuma satu Tetapi ketika kemudian Quran ini kita detailkan aspek-aspeknya Maka sesungguhnya kita bisa membahas Quran ini dengan banyak-banyak pilihan Ada banyak-banyak jenis pembelajaran yang bisa dilakukan disitu Aspek Al-Quran itu secara kategoris itu bisa dibagi menjadi tiga Satu huruf, dua kata, tiga makna Nah, huruf ini biasanya dipelajari dalam tahsin, tajwit, baca tulis Nah, kata ini biasanya diajarkan dalam tahfir Jadi, kata ini, kata Quran kan tidak berubah-ubah lagi Jadi, sepakat itu Jadi, kerjanya bukan mengubah kata Bukan kemudian mendesain kata Bukan, tetapi itu memasukkan kata itu dalam file memori kita Terima kasih telah menonton!